BULU TANGKIS TUNGGAL PUTRI NOMER 1 Di kompetisi apapun termasuk Commonwealth Games 2022 Diakui oleh pebulu tangkis 26 tahun ini Kalau keputusan ini diambilnya setelah hampir tidak mungkin menjadi pemain penuh waktu di Wales Meskipun kecewa dengan keputusan Jordan Hart, Badminton Wales Tetap menghormati keputusan pemainnya yang memilih mewakili Polandia Ini merupakan waktu yang sangat sulit bagi saya Ini adalah keputusan yang dibuat dengan banyak air mata Kata Jordan Hart, dikutip dari media BBC Sport Wales Anda harus berada dalam lingkungan di mana Anda merasa semua orang mendukung hal yang sama Setiap orang memiliki tujuan dan aspirasi yang sama dan Anda merasa didukung Katanya menambahkan Usut punya usut, salah satu hal yang membuat Jordan Hart yakin dengan keputusannya untuk pindah ke Polandia Pemuluh tangkis adalah pelatih kepala asosiasi bulu tangkis Polandia Steve Butler yang pernah menjadi pelatihnya di Wales Di bawah asuhan Steve, pemuluh tangkis kelahiran 26 Januari 1995 Mendapatkan pelatihan selama 6 hari dalam seminggu dengan total waktu 30 jam Sesuatu yang menurutnya tidak bisa diperoleh di Wales atau Inggris Saya terbiasa berlatih hanya di pusat rekreasi lokal Tidak ada lingkungan atlet purna waktu Jadi, saya merasa seperti selebritas yang datang ke sini karena fasilitasnya sangat bagus Sekarang saya memiliki visio, esensi, dan hal-hal yang tidak pernah saya akses secara teratur sebelumnya Jadi, semua Natal saya datang sekaligus Dengan keputusan ini, artinya Jordan Hart terakhir kali mewakili Wales di kompetisi Police Open 2021 Dan untuk selanjutnya akan bermain bersama Polandia Jordan Hart yang secara resmi akan bermain untuk Polandia di gelaran BWF Voltour Mengakui bahwa dirinya sama sekali tidak mengubah ke warga negaraannya Hanya mengubah kesetiaannya dalam olahraga Saya senang menjadi orang Wales Itulah identitas saya Itulah mengapa keputusan itu sangat berat, menegangkan, dan panjang Kata Hart kepada situs BBC Sport Wales Saya pikir orang-orang akan berasumsi bahwa saya telah pindah ke sini dan mengubah bendera saya Karena saya sekarang akan mendapatkan lebih banyak dana Tetapi, saya sebenarnya telah membuat keputusan tanpa jaminan dukungan finansial dari asosiasi Polandia Dijelaskan lebih lanjut oleh Jordan Hart bahwa keputusannya meninggalkan Wales Memang tidak memberikan jaminan apapun Meskipun dirinya merasa kalau keputusan yang dibuat untuk membela Polandia dari sudut pandang kesehatan mental Merupakan keputusan terbaik Sementara itu terkait dengan keputusan Jordan Hart Badminton Wales mengaku cukup kecewa dengan keputusan tunggal putrinya tersebut Tetapi, Badminton Wales hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya saat membela Polandia di panggung internasional Dan mungkin akan memulai debutnya di Malaysia Open 2021 Sebagai badan pimpinan nasional kecil Badminton Wales telah mendukung Jordan sepanjang karirnya dengan sumber daya yang terbatas Namun kami menghormati keputusannya dan berharap dia terus sukses dalam karirnya yang berkelanjutan di Polandia Tugas Asosiasi Belutangkis Wales dalam pernyataan resmi Terima kasih telah menonton!